KPK dari 2, 3, 4, dan 5. Nah 2 itu sama dengan tetap 2 ya, 2 kali 1, bilangan prima. 3 juga tetap 3 karena sudah bilangan prima. Sedangkan untuk 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian di sini 5 tetap 5 karena merupakan bilangan prima. Nah di sini ada angka yang sama yaitu angka 2. Nah karena yang ditanya adalah KPK maka ambil yang pangkat tertinggi. Jadi yang kita ambil adalah 2 pangkat 2. Lalu selanjutnya kita kali dengan 3 kali dengan 5. Sehingga KPKnya adalah. KPK dari 2, 3, 4, dan 5 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Berarti 4 dikali 3 kali 5. 4 kali 3 adalah 12. 12 kali 5 adalah 60. Nah inilah jawabannya. Terima kasih telah menonton!